Intro Karena teman-teman tidak tahu nama saya Mereka melihat bahwa, eh dia ini yang pake kalung silet nih Jadi semuanya langsung panggil silet, 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 silet Jadi kalau kalian bisa lihat video klipnya Loka Kakek Menciptala itu ala kadarnya Di mana pengambilan gambarnya? Itu di rumah Pak Pemantuk Di mata logo? Jadi orang yang termasuk neka, saya termasuk neka. Di rumah bapak mandu. Bikin lagu kakak mainan salah langsung di rumah bapak mertua. Di kamera sederhana. Selamat datang di podcast orang kita. Kita bersama Rian Silet Open Up. Yang malam kemarin menggentarkan pelataran Senayan dalam galadiner KTT ASEAN. Yang ditonton oleh ratusan ribu orang melalui digital, melalui TV, melalui YouTube dan lain-lain. Selamat malam Rian. Selamat malam kakak. Selamat malam. Senang sekali kamu telah membuat bangga orang Musa Tenggara Timur. Komentar. Ini kebanggaan untuk kita semua sebetulnya karena orang NTT terus kita orang Timur ini selalu diberi ruang. Pada beberapa tahun terakhir ini untuk menampilkan bahwa ya bukan semua orang-orang di bagian daerah barat saja yang bisa. Ternyata kita di timur juga banyak yang bisa juga seperti itu. Artinya kita harus thanks to Jokowi ya. Ya terima kasih untuk Mr. President. Terima kasih banyak. Pak Presiden tidak hanya membangun infrastruktur di Nusa Tenggara Timur tapi memberikan ruang. Memberikan ruang juga untuk semua musim-musim timur. Saya tuh yakin bahwa Bapak Jokowi ini orangnya tuh dia ingin menampilkan bahwa Indonesia bukan cuma di bagian barat saja. Indonesia ini Sabang sampai Merauke. Jadi kebetulan karena mungkin dari dulu sampai sekarang itu semua pembangunan yang tertinggal itu adalah bagian timur. Itu. Jadi beliau ya saya fokuskan untuk timur dulu nih. Jadi semua segala macam aspek segala macam bidang di bagian timur itu selalu diangkat oleh Pak Jokowi. Contoh paling konkret adalah orang-orang yang bermusik seperti kami. Itu yang kami merasakan juga Rian. Jadi kita bangga lah dengan Presiden kita. Kita bangga dengan kekerasan pelubah mura kita dan kami terus terang Rian. Ketika semalam kamu tampil di pelataran Senayan. Kebanggaan luar biasa ketika kamu tampil begitu bagus, manis. Suara yang ditampilkan, tarian, kemudian keseluruhan performa di bawah arrangement musik seorang top party. Single lagu Kakak Main Salah itu begitu nikmat untuk dinikmati oleh kami. Bagaimana Rian semalam tampilan? Termasuk yang the best-nya? Ya kalau tadi malam mau dibilang all out ya itu all out. Karena kalau bisa dikatakan suaranya saya ini mau bilang bagus juga tidak. Tapi minimal tidak fals lah. Minimal tidak fals lah. Intinya mau bilang bagus juga tidak tapi minimal bisa bernyanyi. Tapi mungkin musik-musiknya saya sambil membuat orang bisa bergoyang. Akhirnya di aransemen lagi untuk dimitli bersama lagu Adu-Adu Jangka gitu. Dan rappernya dari Kakak Main Salah dengan saya itu dikantik oleh saya Koji. Itu menurut saya itu bahwa suatu pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Artinya ini merupakan pengalaman yang kita secara pribadi. Kita orang dari timur ini orang timur. Siapa saya yakinnya timur? Tapi ketika saya dipercayakan saya kasih tahu ke semua. Mereka bahwa oh kami timur juga ada. Kami bisa juga. Terima kasih atas kepercayaannya. Bahwa oh kami sudah tampil ini sekarang kamu tinggal pikir. Kami bagus atau tidak. Kalau bagus silahkan undang lagi kami. Kalau tidak bagus silahkan X kami. Dan saya yakin semalam itu bukan X. Bakal terbuka ruang untuk Rian Seelight Open Up untuk makin tampil di panggung nasional. Amin. Tadi saya dengar tadi siang bahkan sempat langsung diundang di TransTV. Untuk acara ngerumpi. Ya ngerumpi. Apa tira-kira-kira yang dibahas di sana? Di sana itu lebih ke dari awal saya berkarya bagaimana. Terus perasaan saya ketika saya dipanggil. Dan bagaimana orang tua. Apakah masih ada orang tua turut bangga atau tidak. Dan di sana itu membahasnya lebih ke deep. Lebih mendalam. Karena saya berbicara di sana sampai air mata jatuh juga. Saya berpikir. Ketika saya dalam posisi susah dulu. Dalam saya membangun karir. Membangun ini. Itu. Itu. Kayak. Mama itu selalu mendukung mama bilang. Ya kalau kau suka itu. Ya jalani. Kalau kau suka A. Ya jalani A. Kalau kau suka B. Jalani B. Ingat. Buat sesuatu itu dengan hati. Karena. Segala sesuatu yang dari hati itu. Pasti akan sampai ke hati. Ada passion di sana. Ada passion di sana. Dan itu pesan ibu. Pesan mama. Pesan dari mama ya. Mama sekarang masih ada? Mama sudah tidak ada sejak tahun 2019. Bapak juga sudah tidak ada dari tahun 2013. Wow artinya mereka tidak sempat merasakan. Tidak sempat merasakan. Begitu seorang Rian. Begitu dieluk-elukan. Disukai oleh pelomba murah. Disukai oleh orang Indonesia. Ya. Aduh turut berduka citar ya. Tapi jadikan itu semangat untuk makin bersinar lagi. Ya tapi akhirnya saya sadar sesuatu hal bahwa. Ternyata walaupun bapak mama lihat dari surga. Tapi saya secara pribadi saya memaknai bahwa. Bapak mama tuh selalu di samping saya sebenarnya. Saya percaya bahwa. Saya dipercaya untuk tampil dekat ASEAN ini. Itu berkat doa dari bapak mama dari surga. Bapak mama lihat saya dari surga. Sebenarnya mungkin selama ini saya merasa bahwa. Bapak mama tidak pernah lihat saya. Tapi. Bapak mama bilang. Weh. Kami lihat kau ini. Bukti kami suka sekolah kesempatan untuk. Kau tampil dekat ASEAN ini. Jadi ketika saya tampil tadi malam. Seperti yang saya sampaikan di Trans7 itu bahwa. Saya bilang. Saya tampil saya sendiri. Benar saya sendiri. Tapi. Saya merasa bahwa. Ada bapak mama di samping saya. Yang selalu menjaga anak bungsunya ini. Yang walaupun selalu besar. Mereka selalu menganggap. Oh ini anak kecilnya kami. Seperti itu. Dan itu terlihat lagi. Terlihat sekali di panggung. Betapa. Rian itu. Percaya diri. Perform. Padahal itu panggung yang luar biasa. Bonavit ya. Rian. Eee. ASEAN dan. ASEAN plus plus. Karena ada wakil presiden Amerika Serikat. Kemala Harris juga datang. Petinggi-petinggi. Perdana Menteri dari Jepang. India. Ikut menyaksikan. Dan yang bikin seru itu. Ketika seorang Senana Gusmau. Menari. Menari. Dengan lagu. Lu ada perasaan. Seorang Senana ikut menari. Dengan permainan lagu dari. Sealate Open Up. Ya. Jadi. Ketika segmennya saya. Waktu dari. Apa. Aduh aduh jangan ganggu. Iya. Ketika masuk segiman saya itu. Sudah mulai masuk itu. Tek tek tek. Saya melompat dari. Dari. Tangga ke satu ke bawah itu. Iya. Hei. Sak sak. Terus segala macam itu. Untuk ke sinegra. Itu. Pak Sanana itu sudah mulai goyang. Bikin applet dan segala macam itu. Nyai nyai nyai. Dan Pak Sanana mulai goyang. Mulai goyang. Mulai goyang. Bahwa. Kita ini orang timur. Sebenarnya. NTT. NTT kan Timur Lestini kan. Iya. Dekat saja. Hanya mungkin dulu bekas saja hanya. Portugis. Jadi tidak termasuk dari. Jadi. Sebenarnya. Jiwa kita ini sama sebenarnya. Jiwa untuk goyang. Jiwa untuk. Menari pesta dan segala macam itu sama. Makanya. Ketika Pak Sanana Gusmawa dia menari. Akhirnya dia berapa kali mengajak Megawati. Mengajak. Terus. Bapak Jokowi ketawa. Dia segala macam. Bapak. Itulah pentingnya. Hubungan bilateral begitu. Bapak. Satu negara-negara lainnya tuh. Saling. Memahami. Saling mekerjasama dan segala macam. Dan kebetulan ketika KTT ASN 23 ini. Berada di Indonesia. Dan. Terima kasih untuk Mr. Presiden. Mempercayakan. Saya sebagai salah satu penyanyi dari Timur. Dan saya berhasil membawakan lagu itu secara baik. Ketika saya penyanyi dengan baik. Indonesia juga bangga dengan saya. Kami bangga sekali. Bangga sekali Rian. Bukan hanya sebagai orang Indonesia. Tapi. Terutama sebagai orang NTT. Sebagai orang perubahan orang. Kita kilas balik. Itu Panitia menghubungi Rian itu kapan persisnya? Panitia menghubungi saya itu. Seingat saya itu. Tanggal 20-an artinya. Dua minggu apa satu minggu lebih. Sebelum. Hari hal. Sebelum. Hari hal. Jadi. Sekitar belasan tanggal. Ya tanggal belasan. Agustus. Agustus itu dihubungi. Ini. Dan. Ketika dihubungi manajer saya. Kayaknya ini. Ngomongi manajer. Kayaknya ini telepon saya bilang. Rian. Ada panggilan ke KTT ASEAN. Begini-begini. Ya. Saya tanya-tanya kayaknya. Kayaknya ini mereka tidak salah ketika. Atau mereka tidak salah undang kah? Mereka. Artinya termasuk nekat juga undang saya ini. Kayaknya ini matikan dulu. Saya minta kasih mati HP. Kasih mati telpon itu. Saya ingin memastikan bahwa. Ini bukan mimpi. Saya bilang. Ya ini bukan mimpi ya. Oke. Saya telpon lagi kayaknya ini. Kayaknya ini saya jawab oke. Saya bilang. Apapun yang akan terjadi tanggal September itu. Untuk saya jadwal harus kemana-kemana. Saya akan cancel semua. Demi KTT ASEAN ini. Karena. Saya memahami ini. Bukan sebagai. Bagian atau. Momen untuk saya untuk. Mampil di panggung besar. Tidak. Saya memahami ini sebagai. Bagian dari tugas bela negara. Wih. Canggih. Konteks yang berkontribusi untuk negara. Berkontribusi untuk negara. Karena bawa nama Indonesia. Bawa nama Indonesia. Tuan rumah. Wih. Tama saya. Tama terharu. Jadi bukan hanya. Mau pengen cari panggung. Untuk di level yang lebih tinggi. Iya. Tapi. Beri kontribusi sebagai warga negara. Tampil yang terbaik. Ya. Saya akan tampil untuk Indonesia. Karena. Dan lebih membuat saya. Merinding bahwa. Saya merupakan salah satu dari. Dua. Tim penyanyi timur. Satu. Ya. S.O.B. 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 Karena penontonnya luar biasa. Rian, kita kilas balik. Silet open up. Nama yang unik. Apa latar belakang? Kan tidak mungkin nama lahir dong. Pasti itu nama panggung. Dan biasa seorang yang tampil dalam showbiz, pertunjukan musik, dan lain-lain, pasti ada nama panggung. Itu sudah disiapkan sedari awal atau muncul di saat mau berkarir di bidang musik? Ya, jadi nama silet itu, ini mungkin kameramen di podcast orang kita ini, dia tahu betul bagaimana sampai dinamakan silet itu. Karena waktu itu tuh, ada satu hegemoni atau satu perayaan atau seperti hal-hal yang beken tuh, hal trending waktu itu, bahwa barang siapa yang menggunakan kalung yang gantung silet, dia ganteng. Oh, kalung yang ada gantungan siletnya? Gantungan silet itu berarti menunjukkan bahwa dia tuh mengakusi sidir bahwa saya ganteng, suratnya. Keren. Saya keren. Itu hak patennya itu ada gantungan silet itu. Itu copyright lah, itu jelas. Nah, saya juga lihat di jenisnya, tidak jelek-jelek amat. Asik. Ya, it's okay, saya pakai itu. Itu waktu SMP, SMA? SMP, sejak masuk seminggu hari. Di Benda Segala Bang Semua Meri. Pakai lah itu. Namanya juga anak kelas satu, masih baru tuh. Masih baru. Justru, Romo belum tahu nama dengan teman satu dan teman yang lain juga. Itu belum tahu nama. Tiba lah saat sore hari bangun tidur, belajar dan segala macam itu. Terus, tiba lah jam olahraga. Main bola. Ketika bola yang saya, masih giring bola itu. Karena teman-teman tidak tahu nama saya, mereka melihat bahwa, eh, dia ini yang pakai kalung silet. Jadi, semuanya langsung panggil silet, 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 silet. Oh, gitu ceritanya. Jadi, tanpa pemikiran apa, apa, begitu-begitu ya. Jadi, sudah dipanggil silet sejak kelas satu SMP? Pada nama asli saya, Rian. Jadi, mau tidak mau, ya, it's okay. Saya silet. Karena sama omong nama Rian sekalipun, tetap orang dipanggil silet. Bahwa, nama juga manusia, mereka akan mengingat kesan pertama. Betul. Yang kalung silet. Karena orang biasa kalung salib, kalung apa. Ini kalung silet, ya? Silet, ya. Zaman itu tuh kalung silet yang silver itu dengan talinya hitam. Talinya hitam. Wess. Itu, ganteng silet. the best, ya. The best, ya. Itu menyatakan diri bahwa, itu kau ganteng, sudah. Itu tambah open up-nya? Open up-nya, nama lengkap saya ini, si Priras Buka. Oke. Si Priras Buka, jadi, ketika masih SMP, sampai SMA itu, masih tampaknya silet-silet, Rian, silet-silet, belum ada open up-nya. Ketika sampai di kuliah, kuliah di Sanata Darma? Jogja, Atmajaya. Atmajaya, sorry. Atmajaya. Banyak teman-teman saya yang, nama kampunya diubah ke bahasa Inggris. Oke. Iya. Contohnya guru saya, guru FL studio saya, namanya Aris Stone. Aris Stone. Nama aslinya itu kan Aris Watu. Aris Watu. Iya. Aris Stone. Nah, Watu, Batu, ya Stone bahasa Inggris. Jadi, Aris Stone. Aris Stone. Iya. Oke, terus teman saya itu, ada namanya, Antonius Veya. Veya, emas. Antonius Veya. Nama Facebooknya itu, Antonius Gold. Woy, cakep. Jadi, Antonius Gold. Makanya saya bilang, bahasa Inggris itu, memahalkan sebuah nama, memahalkan sebuah harga. Memang. Iya kan? Jadi sebelum begini, oh, dari kaum begitu. Boleh lah, nih. Boleh lah, ini. Si penasih buka, ini open. Open. Open up. Oh, buka itu buka, ya? Iya, B-H-U-K-A. Oh, buka. Jadi, penyebutan orang kan, ada beberapa aksen, atau frasa itu kan, huruf B-H, D-H kan, baca E, B-H-B-E, begitu. Tidak bisa dibahas oleh orang-orang, yang bukan, yang bukan orang Jawa. Iya. Sebenarnya kan, itu terbawa menjadi, buka-buka. Buka, buka. Open. Open up. Wow, dan itu, hoki sekali nama itu. Itu, sampai sekarang. Saya yakin, kalau nama Rian doang kan, biasa ya? Iya ya? Biasa sekali benar. Tapi ketika, silet open up. Wah, itu. Jadi, silet waktu SMP, open up-nya pas kuliah di Atmajaya? Benar. Canggih. Benar sekali. Lalu, ketika digunakan dalam karir panggung, itu mulai pertama di tahun berapa itu? Saya gunakan nama silet open up itu, itu saya gunakan ketika tahun 2013. 2013. Tapi sejak 2012 itu, saya sudah mulai berkarya. Tapi penggunaan nama silet open up itu sejak tahun 2013. 2013. Berarti 10 tahun sudah? 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, dan perayaan 10 tahun dihadiahi dengan penampilan di KTT ASEAN. Iya. Benar. Satu dekade. Satu dekade. Jadi, isi yang saya sudah tanam itu, baru sekarang satu saya panen. Panen. Wah, senang. Genre musiknya silet open up nih, lebih ke perpaduan pop, rock, seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya, jadi, genre musiknya kami ini, itu kami ini kan ada satu komunitas, jadi, kalau nama timnya saya, Hito Hato. Hito Hato. Hito Hato Community. Itu adalah Gemah Tumaja, Akades, dan 20 tahun. Terus, ada kapten punya LHC Makassar, ada pacen manis dari Bovenigul, teman polisi semua. Kami bertiga grup ini, memiliki satu komunitas, namanya Pas Dada. Pas Dada. Pas Dada artinya pasukan dalam tenda. Oke, Pas Dada. Pas Dada. Kenapa? Kenapa dalam tenda? Kenapa dalam tenda? Ya, karena lagu-lagu ini, kami lagu-lagu tenda, lagu-lagu pesta. Tenda tuh maksudnya pesta? Iya, tenda tuh pesta tuh. Oke. Masa iya pestanya outdoor? Iya, iya, imam baru mungkin. Pas Dada. Ya, Pas Dada pasukan dalam. Berarti ada Silet Open Up. Ada Silet Open Up. Kapten Pura. Kapten Pura. Ada Andi. Andi Ndwa. Andi Ndwa, kakak Andi. Ada Andi Lowy. Andi Lowy. Pacik, Sergio, Sergio, Kanser, BJ Akon. Banyak lah kami. Dan kami tuh satu komunitas, satu namanya Pas Dada. Tapi kami sebenernya Pas Dada. Ini terdiri dari tiga grup. Kami Hitohato. Hitohato. LHC Makassar. Dan Pacemanis. Oke. Hitohato ada membawahi, Silet Open Up. Di Lamy Hitohato ada saya, Andi, BJ Akon, dan teman-teman banyak lah. Teman-teman banyak. Oke. Lalu membentuk Pas Dada tadi. Iya, membentuk Pas Dada. Dengan teman-teman yang... Genre musiknya? Genre musiknya kami tuh, jujur, kami tuh, ini, kakak, kami tidak bisa meng... mengfonis bahwa ini Hip Hop. Mau bilang Hip Hop juga bukan. Mau bilang Dangduk juga bukan. Bilang Pop juga, lebih bukan lagi. Maka kami bingung. Kami bilang, ya sudah. Kami pernah bertanya soal yang lain ini juga. Kami bilang, ya sudah. Kita secara kompak dan kesepakatan bahwa ini namanya Jendre Raka. Asik. Jendre baru nih. Jendre baru namanya Jendre Raka. Berarti Jendre Raka tuh, perpaduan kas-kas musik NTT, Maluku, Maluku, Indonesia Timur lah. Karena kan, kalau secara kasar, kalau kakak betul-betul teliti dari musik-musiknya kami. Kami tuh pernah angkat Jendre Raka itu dari musik Dero, Pak Jawa. Dero, Pak Jawa. Iya. Pukulannya tuh aku sentak, jadi, itu kan pukulan-pukulan Dero sebenarnya. Itu mulai dipelajari, mulai diambil, terus diambil dangdut sedikit, diambil dari musik tradisional sedikit, rapingnya masuk, segala macam. Jadi, beberapa kultur musik itu, jadi akulturasi di dalam itu, di bercampur budaya semua musik-musik, jadi, bingung ini mau namanya apa ini. Sudah, kita mufakat deh, kesepakatan semua. Ini Jendre Raka. Ini Jendre Raka. Ini Jendre Raka. Dan harus diakui tuh, para pengamat musik harus menyebut itu Jendre Raka. Jendre Raka punya. Karena hanya lagu-lagu Raka yang begitu. Dan Jendre Raka tadi malam tuh sudah menginternasional. Itu. Seorang Jokowi, seorang wakil Presiden Amerika Kemalah Haris, Sanana Gusmau, mendengarkan Jendre Raka tersebut. Luar biasa. Kakak Main Salah. Kakak Main Salah ini, kira-kira terinspirasi oleh peristiwa apa nih? Sehingga kemudian muncul, ini kita mulai masuk ke proses kreatif ya, Rian. Karena lagu itu enak sekali didengar. Mau dengar kapan saja, kita hati kita lagi sedih, lagi galau, putar musik, kakak Main Salah, itu langsung senang. Langsung bawanya happy. Bawanya happy. Nah, gimana Rian? Jadi, saya cerita dulu awal, kenapa sampai saya tulis lagu itu. Dulu saya punya teman, ya katakanlah dia X lah, saya tidak memberitahu nama siapa. Nah, dia tuh punya pacar, bukan punya pacar, dia sudah punya mahitwa, dan dia pingin melamar mahitwanya. Oke. Melamar mahitwanya. Dan dia orang, kebetulan dia orang mau. Mau? Orang mau. Dia orang mau. Jadi, tahu sendiri, perempuan mau itu mahalnya bagaimana? Asik, belis yang tinggi ya? Wess, sadis-sadis. Nah, tiba-tiba, dia kewalahan, dia kewalahan soal belis, katanya sampai ibunya itu sakit. Ibunya sampai sakit. Gara-gara terlalu pikir bagaimana cara bayar si perempuan yang disukai oleh dia ini. Nah, tiba-tiba dia curhat dengan saya waktu dia main ke Bajawa, kebetulan kami teman SMA, dia curhat dengan saya di rumah. Saya belajar cerita segala macam ini, dia cerita bahwa dia itu tidak bisa menikah hanya gara-gara kurang kuda satu. Kurang kuda satu ekor? Kurang kuda cuma satu saja. Gagal nikah? Gagal nikah. Cuma kurang kuda itu saja. Jadi, katanya minta bilang kerbau 10 ekor, berapa-berapa, babi, ayam, kambing, dan segala macam itu. Semua, sudah. Tinggal kuda satu. Satu ekor? Siar benar ya? Tidak bisa, jadi, mertuanya itu bilang, kau harus kasih lunas dulu, baru bisa ambil sebuah anak. Aduh. Nah, jadi saya bilang, artinya saya bilang, saya tidak bisa membantu banyak, artinya beberapa sedikit saya bisa bantu kau, tapi, untuk hal begini, kau harus konsultasi kepada orang tua, keluarga, dan segala macam. Tapi, tapi saya sempat izin ke dia. Saya bilang, saya izin saya buat lagu ini, kau tenang, saya tidak sebut kau penama, segala macam, jadi, orang tidak akan pernah tahu bahwa lagu ini adalah kisahnya kau. Inspirasi. Inspirasi lagu ini adalah kisahnya kau. Orang tidak akan tahu itu. Saya meraih, saya akan tahu. Nah, ketika lagu itu keluar, bikin apel dan segala macam, maka di itu saya bilang, tahun berapa itu? 2015? 2019. Lagu itu keluar tahun 2019. Viralnya tahun 2021. 2021. Nah, kenapa saya tulis, kakak main salah, kakak main, main salah. Dalam arti, saya mau membuat semua orang yang mendengar itu, mereka mendengar dari pihaknya mereka, atau dari dalam dirinya mereka sendiri. Oke. Maka saya memilih kata main ini, kata main ini kan, ambigu nih. Jadi, punya maknanya ganda nih. Jadi, kalau kau memiliki arti memiliki pemikir negatif, ya kau mau anggap kakak main salah ini, ya memiliki arti negatif. Tapi kalau kau memiliki arti positif, ya kamu menanggapi kakak main salah secara positif. Nah, saya ingin semua orang mendengar itu, mereka menanggapi itu dengan perspektifnya mereka masing-masing. Maksud saya bilang, kakak main, kakak main, kakak main salah. Itu saya tulis di situ. Nah, kalau kita menanggapi secara negatif, ya pasti jorok semua. Iya, iya, betul. Tapi kalau menanggapi secara positif, oh, mainnya mungkin dia selama ini mungkin, dia sudah cinta dengan orang punya anak, begini, 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 gara-gara-gara ini. Satu kuda tadi. Satu kuda ini. Jadi, menambahnya ke adat istiadat itu. Jangan hanya, oh, jadi Tuhan yang atur mereka punya jodoh ini, ternyata adat itu lebih kuat dari Tuhan. Bisa membatalkan jodoh. Adat lebih kuat dari Tuhan. Seperti itu. Kayak, kesannya seperti itu. Dan, dari situ lagu kakak main salah tercipta. Itu berapa lama proses kreatifnya? Satu lagu itu. Lagu kakak main salah tercipta itu setelah hari ini dia pergi, dia pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah setelah cerita tadi. Ya, basically sama terus di lirik-liriknya. Saya minta telpon kapten, kapten bikin musiknya dan segala macam. Saya take dari jauh rumah. Dan kapten take desain rap, segala macam begini. Lagu itu keluar. Tiga hari? Tidak sampai tiga hari. Dua hari. Dua hari. Wow. Dua hari itu lagu. 2019? 2019. Diposting di YouTube? YouTube. Di YouTube platform, ya. Setelah itu viralnya 2021? 2021. Lebih dulu di TikTok apa langsung di YouTube? Viralnya itu di YouTube duluan. Tapi di TikTok ini yang buangnya lebih jauh. Walaupun sedikit tapi gaungnya lebih jauh. Nah, waktu di YouTube itu, saya dan kapten itu pernah buat satu, apa? Satu, apa namanya? Kalau kita bersumpah itu. Kayak apa? Nazar. 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 Bahwa, oh, lagu yang kita posting malam ini. Sampai satu minggu, dia sudah sampai seratus ribu. Kita langsung bikin video klipnya. Lagu awal-awal pertama kan hanya video lirik saja. Betul. Oh, pertama video lirik. Saya kan berpikir bahwa view YouTube saya waktu itu paling mentok paling tinggi itu seribu. Subscriber waktu itu berapa? Belum sampai seribu juga. Tiga ratus lebih. Oke. Tiga ratus enam puluh orang. Itu mungkin salah subscriber itu berapa akun palsu. Mungkin. Tahun 2019 itu. Tahun waktu itu, ya. Ternyata setelah satu minggu posting, terus sampai satu minggu. Tiga hari setelah lagu. Seratus ribu. Serum sampai seratus ribu. Saya bilang, Kapten, namanya sebuah nasar. Iya. Tidak sampai Tuhan memarah kita. Penuhin janji. Penuhin janji. Jadi kalau kalian bisa lihat itu video klipnya lagu kekameran salah itu, itu ala kadarnya. Di mana pengambilan gambarnya? Itu di rumah Pak Pemantu. Di mata logo? Di mata logo. Jadi orang bilang, termasuk nekat, saya termasuk nekat. Di rumah Pak Pemantu? Di rumah Pak Pemantu. Bikin lagu kekameran salah langsung di rumah pertua. Dengan kamera sederhana. Dengan kamera sederhana. Jadi, saya bilang, ketika lagu, maka saya itu kadang-kadang berpikir bahwa lagu yang kita buat sebaik-baik dan kita mempersiapkan dan segala macam itu, malah tidak viral. Malah biasa saja? Malah biasa saja. Tapi lagu yang kita bikin hanya asal-asalannya, ya sudah, intinya jadi konten lah. Malah, mengantarkan sayang-sayang. Sampai ke KTTS ya. Berarti harus berterima kasih kepada Mr. X tadi itu. Mr. X itu. Dia secara tidak langsung, bukan secara tidak langsung, dia setuju. Dia setuju. Untuk buat, dia bilang, intinya jangan kesternama. Segala macam ini. Kalau untuk komilang, tidak apa-apa saja. Keren. Jadi, proses kreatifnya benar-benar dua hari, ada nazar, kalau seandainya seratus ribu sebelum satu minggu, dibikin video klip. Lalu, video klipnya dibikin di rumah. Mertua. Mertua. Menurut saya, Matu Maja itu benar-benar kritik lah. Kritik sosial kepada bapak-bapak-bapak yang masih genit, di usianya yang kesekian, jadi makin tua makin jadi. Bapak mana Rian? Ide tersebut muncul dari mana? Jadi, kalau lagu Matu Maja itu, lagu Matu Maja itu saya yang tulis, saya yang bikin beat, saya yang cipta, saya yang fokus semua saya, tapi yang minta nyanyi itu, saya minta Andi juga nyanyi dan BG Akon juga nyanyi. Dan, sebenarnya lagu Matu Maja itu, kami itu, kalau kita bedah lirik secara baik, bedah lirik secara baik itu, lagu itu kami tulis untuk ibu-ibu sebenarnya. Bukan bapak-bapak. Bukan bapak-bapak. Kan bilang, lagu itu makin hari, Nona makin jadi. Nona ini. Nona ya. Aduh, Nona kakak Niti lah hari. Jadi, banyak orang yang, maka saya bilang, saya itu berusaha membuat lagu-lagu yang setiap orang menanggapi dengan gaya perspektifnya dia. Tidak menyudutkan satu pihak. Itu menariknya ya? Ya. Tidak menyudutkan satu pihak, bahwa ketika orang bilang lagu itu kau menyinggung satu-satu, saya bilang, tolong dibudah lirik secara baik dulu. Ya kan? Saya tulis lirik itu susah juga. Jadi, ketika lagu itu keluar, makin tua, makin jadi, makin kesana, makin kesini. Itu sebenarnya kami itu bukan menyindir, bukan, tapi menceritakan situasi yang terjadi ketika di pesta itu banyak orang yang minta maaf. Minta maaf semua pemirsa yang nonton. Banyak orang yang ketika sudah anak dua, anak tiga, tapi penampilannya seolah-olah masih jomblo. Benar, benar. Tidak menunjukkan bahwa kau ini seorang ibu, tidak menunjukkan bahwa kau ini seorang bapak, begitu. Itu sebenarnya kami itu mengarahkan ke situ. Nah, ketika lagu itu keluar, banyak story-story saya lihat di WA itu yang tulis, ini bukan matu maja lagi, tapi matu maja, bang Tuhan makin gatel. Saya bilang, itu kamu yang om, bukan saya. Bukan silet yang om. Saya om. Saya hanya membantu mengarahkan saya. Jadi, di awal matu maja, tapi diterjemahkan sebagai matu maja. Makin tua, makin gatel. Oke, Rian. Kita beralih ke satu lagu yang juga menarik. Anak Kepala Desa, Akades. Oh, iya. Ini, bagaimana ceritanya ini? Ini lagu menarik juga nih, Rian. Ya, jadi lagu Akades itu lagi-lagi saya yang tulis. Iya. Tapi saya minta Andi dan Frit Baon yang nyanyi. Iya. Mereka dua ini putra kebanggaan Nagekeo. Oke. Jadi, lagu Akades itu memiliki tujuannya itu multi ya, agak lebih dari satu. Dalam arti, saya ingin memberitahu kepada Andi ini, dia kan sudah cerita-cerita bahwa oh, saya ini begini, begini, saya bilang, sudah, kamu nyanyi lagu ini, ini pas moment nih, pas ini ada pemilihan Akades nih. Vaktu itu kan pas moment tuh, pemilihan Kepala Desa nih. 2020? 2018? Tidak, 2023 lah, baru ya? Baru. Oh, iya, oke. pemilihan Kepala Desa kan baru nih, berapa bulan lalu. Serentak itu ya? Serentak itu. Betul-betul, ingat-ingat. Jadi, saya melihat bahwa, oh, ini ada pemilihan Kepala Desa nih. Kira-kira, fenomena apa yang terjadi ketika pemilihan Kepala Desa nih? Anak Kepala Desa itu bagaimana-bagaimana Kepala Desa itu seperti apa? Mau bilang, pencucian uang, dan segala macam, itu biasa lah, itu sudah, dia selalu diangkat. Tapi kira-kira apa yang membuat keresahan masyarakat? Anaknya. Anaknya yang bikin keresahan? Anaknya. Terlalu cantik kah? Ya, mungkin anaknya yang cantik. Kalau anak laki-laki, tidak mungkin kami ada laki-laki. Tidak mungkin. Pertanyaan ya, cewek. Nah, kebanyakan kita, manjat orang timur bawah. Kita dengan rambut keriting dari timur, rambut apa, rambut kita kulit hitam dari timur, datang ke Jawa, ke Jakarta, segala macam itu. Pulau itu rambut lurus, kulit dari putih. Asik. Itu jelas, itu harga mati. Rebounding. Rebounding, jelas. Nah, ketika penampilan sudah berubah, pulang kampung kan, sombong. Baik, mulai takut kotor, dan bukan lagi seperti si dia yang dulu-dulu. Maka itu lagu itu sindi, loh, Bapak. Kritik itu, ya? Kritik sebenarnya, Bapak. Hei, kau tuh seorang anak dekadis desa, kebetulan kau sekolah di kota, dan kebetulan level ekonomi kau baik, karena bapak memutu kepala desa. Jadi, justru kau seorang anak kepala desa itu, kau beri teladan kepada anak-anak yang lain. Bukan kau malah, kau show time, Jangan anggap diri lah. Iya, kau malah perform ketika kau pulang. Salah, itu jadi pesan moral yang... makanya disitu kan bilang, bagaimana kekaguman seorang laki-laki kepada seorang anak kepala desa itu? Dia bilang, Nona makan apa, macam orang Korea, bukan surya, tapi pria punya selera. Asik. Ya, Iya, kan? Ini bukan endorse. Iya. Rokok surya itu punya iklan, Iya, pria punya selera. Pria punya selera. Itu. Iya. Oke. Oke, kita untuk... Cukup tiga lagu itu yang kita bertanya soal proses kreatif. Rian, bagi kami ya, sebagai orang Fubomora, yang di podcast orang kita, selalu kami angkat isu-isunya. Momentum bernyanyi di hadapan kepala negara, lebih dari 15 kepala negara tadi malam. Kami pikir itu momentum baik. Momentum baik baik buat Rian, momentum baik buat genre musik raka tadi. Sehingga bisa makin disukai oleh orang Indonesia, disukai oleh masyarakat global. Tapi masalahnya nih, Rian masih tinggal di mata loko nih. Iya. Kan tantangan, Rian. Gimana, Rian? Ada rencana untuk ke Jakarta? Iya, saya... Saya pernah punya rencana untuk tinggal di Jakarta. Iya. Tapi, ini, kita, minta maaf, kita orang di Flores. Saya tidak tahu mungkin selalu di Indonesia, di seluruh dunia. Kita orang Flores itu memiliki tiga kepercayaan. Oke. Tuhan, adat, adat, leluhur, leluhur, dan alam, semesta. Iya. Jadi, mereka bilang, kalau Tuhan merestui, nenek moyang merestui, leluhur merestui juga, kamu akan baik. Nah, saya punya rencana untuk, pernah punya rencana untuk tinggal di Jakarta. Tapi, seiring berjalannya waktu, bahwa alam, leluhur, itu bilang, bukan. Belum saatnya. Tidak selamanya, kau harus tinggal di kota untuk menjadi besar. Oke. Bahwa, sekarang begini, kami akan membuat kau tetap bertahan di sini. Sebenarnya itu, saya harus berkarya dari kampung sendiri. Dalam arti begini, kalau ketika semua orang yang berkarya, orang-orang yang memiliki karya, memiliki kemampuan, semua pindah ke kota dan berkarya di kota, terus kita dari kampung, apakah akan jatuh-jatuh terus, di belakang-belakang terus. Kenapa kita sudah belajar dari kota, kita sudah jangkuh dari kota, kenapa kita tidak pulang bangun ke daerah sendiri. Dan saya membuktikan itu. Tidak selamanya orang yang tinggal dari kota akan tampil di show-show besar. Terbukti, saya orang dari kampung, saya tinggal di Bajawa, tapi saya dipanggil untuk dikatakan lagu saya tampil di sini-sini. Nah, saya hanya ingin memberikan kesan atau memberikan suatu paham bahwa untuk besar, tidak harus tinggal di kota dulu. Ini paham yang menarik ini. Terasa masuk akal, Aryan. Artinya, tidak harus jadi hebat di kota besar saja. Kita di kampung kecil pun, kita perform baik, kita punya kemampuan luar biasa, apalagi di era internet, yang kemampuan kita bisa di-expose melalui jaringan internet ke seluruh pelosong dunia. Melalui YouTube, TikTok, dan lain-lain. Tapi, peluang-peluang yang tadi misalnya, ketika ada panggilan untuk kemudian, besok harus tayang, besok harus tampil, blablabla. Tapi karena jarak memisahkan, Mataloko harus ke Soa dulu, Soa baru ke Jakarta, dan lain-lain. Setidaknya butuh satu-dua hari lah menuju titik di mana acara tersebut diinginkan. Ya, benar. Seperti apa ya? Kalau saya pribadi ini, kakak, saya menanggap itu sebagai sebuah jodoh. Oke. Sebuah jodoh dalam arti, jika hal ini atau momen ini tidak berjodoh dengan saya, it's okay. It's okay. Kalau dia butuh saya, dia akan berusaha datangkan saya. Meskipun jauh. Meskipun jauh. Kalau dia tidak membutuhkan saya, ya sudah. Itu tidak akan pernah ketemu. Dan saya memahami hal itu, bahwa saya dan saya membuktikan berkali-kali ini, misalnya contohnya paling konkret itu KTT ASEAN ini. Kenapa sih tidak panggil orang-orang yang dekat-dekat sini saja? Kenapa sih kenapa tidak panggil orang-orang yang dekat sini saja? Tapi kebalik ke yang saya bilang terhukum tentang jodoh itu, bahwa jika panggung ini berjodoh dengan saya, kau mau pakai gaya apapun tetap akan kebalik ke saya. Walaupun saya tinggal di segala macam itu, semua orang akan berusaha menghubungi saya. Alam akan memanggil dirimu. Alam akan memanggil kau lulus itu. Bahwa sini, ini sekarang kau punya saatnya, kau punya tempatnya ini sekarang. Cepat-cepat. Itu dengar sendirinya. Jadi saya bilang, kalau dulu, kalau dulu sebelum zaman internet, sebelum zaman apa itu, ya tempat itu berpengaruh. Sangat berpengaruh. Tapi ketika sekarang, ketika internet sudah hampir merata di seluruh Indonesia, tempat itu sudah bukan pengaruh. Kenapa begini? Jarak yang satu sebenarnya dulu hanya bisa pakai kapal berharap-harap berminggu-minggu, sekarang sudah punya pesawat. Dulu kirim surat, sekarang pakai email. Semua sekarang sudah berubah. Jadi saya bilang, kalau panggung itu berjuruh dengan saya, dia akan datangkan saya. Maka satu punya pemikiran, punya perspektif kakak, minta maaf. Saya tuh berpikir bahwa, panggung akan memanggil orang-orangnya sendiri. Asyik. Ini benar-benar anak yang pernah belajar di seminari begini, cara pandangannya. Agar ada unsur stoikismnya di sana, memahami apa yang dalam kendalinya. Keren, keren. Rian, kita lanjut sedikit lagi. Apa proyek-proyek terdekat yang sering digarap oleh Rian, yang masuk bagian dari Jendaya Raka, dan yang kemudian pada waktunya akan dirilis dan membanggakan kita, Flubba Mora? Sekarang kami lagi sedang kerjakan proyek saya dan Kapten. Bukan kakak main salah, tapi bikin lagu-lagu yang jendaya rakat juga. Tapi ada satu proyek lagi, yang saya, Kapten dan Andi juga. Ada tiga proyek sih. Yang pertama tadi, yang kedua saya, Kapten dan Andi. Yang ketiga, ada perencanaan sana untuk bikin kakak main salah dua. Kalau pemikiran kami, saya spoiler sedikit bahwa, ketika dulu si cowoknya mundur, nah kakak main salah dua ini, si cowoknya tetap mundur lagi. Tetap mundur. Lebih mundur lagi? Lebih mundur lagi. Karena kuda belum bayar? Iya, kuda belum bayar lagi. Masih ada utang kuda ya? Masih ada utang kuda ini. Hanya cepat sudah bayar kuda supaya kakak main benar sudah. Yudhulnya tetap kakak main salah dua. Tetap kakak main salah dua. Nanti ada yang ketiga, kakak main benar. Ya, angin lah kawasannya kakak itu. Berhasil dia buat benar atau dia akan main benar? Ikan main benar. Tergantung dia sekarang. Aduh, menarik. Kita kilas sedikit yang soal tadi dari asli dari Mataloko, kemudian menempuh pendidik. Merti SD-nya di Mataloko. Iya. Kemudian Semenari Bunda Segala Bangsa di Momere, melanjutkan SMA-nya di Mataloko lain. Isma Thomas. Isma Thomas. Dan sempat jadi guru katanya. Jari guru. Karena setelah lulus dari Abba Jaya, biologi ya? Iya, benar. Oh, anak biologi. Anak biologi, Abba Jaya, SPD, sarjana pendidikan ya? Saya SSI, saya sarjana sains. Wow. Saya sarjana sains. Bukan sarjana ilmu pendidikan? Bukan pendidikan. Saya sarjana sains. Kalau bilang guru biologi, iya benar saya guru biologi. Tapi saya lebih ke pegawai atau guru laboratorium. Guru laboratorium. Kepala atau koordinator laboratorium. Di Isma Thomas itu. Isma Negeri 1 Golewa. Di Turkisah. Iya. Wow. Berapa tahun sempat mengajar? Saya sempat mengajar 4 tahun. 4 tahun lebih. Setelah itu langsung berpindah ke musik. Iya. Saya berpindah ke musik gara-gara kan waktu itu kan saya guru honor. Iya. Kalau saya mau keluar show, keluar mau manggung, begini-begini, pasti saya izin kepala sekolah. Nah, kepala sekolah kan tidak mungkin tidak kasih. Pasti kasih. Kembali kepada saya, saya melihat teman-teman honor yang juga mungkin mereka ada acara-acara, mungkin agent kepala sekolah tidak kasih. Akhirnya nanti timbulah rasa iri atau itu timbulah rasa pilih kasih dan segala macam itu. Saya terima kasih itu terjadi. Saya bilang, mending saya resign. Luar biasa. Etika yang dijaga benar-benar. Ini ciri khas orang yang pernah sekolah di seminari. Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan etika, ada moral di sana, yang dijaga. Dan itulah yang kemudian membawa dirimu tetap dijaga, dikawal oleh tiga tadi. Oleh Tuhan, oleh alam semesta, dan oleh lelur. Keren, Rian. Dan kami podcast orang kita selalu mendoakan yang terbaik untuk Rian. Tadi kami sudah percaya bahwa dimanapun kamu berada, bahwa di mata loko sekalipun, karena mata loko hari ini pun sudah mata loko yang luar biasa. Dengan akses internet, di situ bertaburan sekolah-sekolah bagus, yang kemudian bisa perform, dan lain-lain. Yang kemudian tetap membanggakan masyarakat pememura dengan genre musik rakyatnya. Dan akan segera rilis Kakak Main Salah 2 dalam waktu dekat. Terima kasih banyak, Rian. Mungkin ada sedikit closing statement untuk para penggemarnya yang saat ini ada di YouTube, maupun di TikTok, atau di media sosial. Silahkan, Rian. Kalau dari saya, saya ingin kita semua ini kan punya talenta tuh. Jadi di kitab sosial juga tulis bilang hukum talenta dan segala macam itu, saya minta bahwa lakukanlah segala pekerjaan kita, lakukanlah segala hobi kita itu dengan hati. Artinya buat segala sesuatu itu dengan hati. Karena segala sesuatu yang berasal dari hati, pasti juga akan sampai ke hati. Terima kasih. Terima kasih. Dan yang sudah sampaikan ucapan Main Salah 2 macam-macam semalam itu pasti Main Salah 2 banyak sekali. Belum sempet balas kan, Main Salah 2? Belum sempet balas. Apa yang mau disampaikan kepada mereka yang sudah? Main Salah 2 Oh ya, saya begini, saya tunjuk bahwa saya punya jari ini hanya 10, tangan hanya 2, tidak punya asisten untuk balas-balas dan segala macam. Jadi untuk teman-teman semua yang mention-mation, yang tandai kiri-kanan, ini apa-apa, semua begitu, percayalah, saya lihat itu semua. Saya baca semua komen satu-satu. Tapi, saya tidak mampu juga balas satu-satu. Jadi, saya minta maaf, saya di podcast orang kita, saya minta maaf, minta maaf untuk semua, tapi tenang, saya selalu baca semua yang kamu komen, dan apa yang kamu kritik, apa yang kamu kasih masukkan, itu selalu saya terima, saya tidak pernah bilang, saya protes, saya terima. Kenapa? Karena kamu kritik, menunjukkan bahwa kamu sayang saya. Kamu marah, menunjukkan bahwa kamu sayang saya. Karena, kalau kamu kritik atau marah, kalau betul-betul marah, pasti kamu akan datang bunuh saya. Iya, tapi kalau hanya kritik, hanya marah, itu menunjukkan bahwa kamu peduli saya, kamu meluangkan waktu-waktu yang lebih banyak dari orang lain untuk memperhatikan saya. Terima kasih, Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Rian. Silet open up. Demikian perbincangan singkat kami dengan kebanggaan Flobamora, kebanggaan Nusantara Timur, yang malam kemarin menggentarkan pelataran Senayan dalam Galadiner KTT ASEAN ke-43. Kita sebagai tuan rumah Indonesia sebagai host setelah menjadikan ASEAN Summit 2023 sebagai ajang yang membanggakan. Jokowi sebagai presiden yang tidak hanya konsentrasi di Jawa, tapi konsentrasi untuk seluruh Indonesia. Tidak hanya infrastruktur, tapi juga memberikan ruang berekspresi, termasuk ruang bermusik bagi masyarakat Indonesia Timur. salah satunya dengan menghadirkan Silet open up dari genre musik rakyat dalam helatan semalam. Masyarakat Flobamora yang ingin mengundang partisipasi dari Rian Silet open up, silakan hubungi manajernya, alamat, telpon, dan email, dan lain-lain ada di sini, dan juga di media sosial Silet open up. Demikian, salam manis dari Jakarta Timur untuk Flobamora Tercinta. Selamat malam. Udah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.